Terima kasih Siapa kira-kira yang paling memuaskan penampilannya yang menjadi bintang dalam debat kali ini Pertanyaannya itu Bumi, benar sekali Baik secara kontennya ataupun deliverynya Betul sekali, apakah masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan pada malam hari ini Sudah menambatkan pilihannya, kan begitu ibaratnya Dari paparan di debat Pamungkas yang baru saja kita saksikan dengan bersama Ya, betul Kita akan langsung saja minta pandangan, tanggapan dari para panelis yang juga tadi sudah bersama kita menyaksikan Masih bersama kita tentunya, Bapak Dr. Panjian Nugra selaku pakar politik UI Kemudian juga Bapak Muhammad Jehan Syah Sregar selaku ahli tata kota dan permukiman ITB Kita ke Pak Jehan terlebih dahulu Pak Jehan bagaimana melihat pemaparan rencana dari para pasangan calon terutama terkait tema pembahasan Ada yang memuaskan Anda? Ya, cukup banyak yang disampaikan dalam waktu 2 jam oleh Pak Paslon itu Ya, cukup relevan dengan temanya Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Tadi masyarakat yang akur, bagaimana bumi yang subur dan sebagainya Namun secara umum, ini secara umum dulu ya Masih, kalau saya menilainya masih populis ya Masih terkait dengan proyek digitalisasi Paling banyak disebut tadi misalnya pembangunan infrastruktur Bangun sekolah, bangun puskesmas Ya memang itu menjadi subtema kan pada malam hari ini kan? Iya, tapi penyampaian itu ya program-program yang bisnis as usual gitu ya Sedangkan di awal kan sudah diungkapkan masalah Jawa Barat itu adalah Populasi penduduk yang banyak sekali ya Dan secara tata ruang sudah menempati ruang-ruang yang tidak seharusnya Dan sebagainya gitu Jadi masih kurang sekali program-program yang sifatnya terobosan Walaupun 1-2 ada Jadi misalnya cold storage untuk nelayan Ya terobosannya ya buat program kota nelayan modern Misalnya belajar dari Jepang atau dari Taiwan Itu terpadu, cold storage itu hanya salah satu komponen saja Bagaimana tadi misalnya ada gagasan Bagaimana supaya tangkapan itu jauh Kok yang keluar adalah kredit kapal gitu ya Nah itu masih nanggung ya menurut saya Jadi belum merupakan satu paket misalnya Minapolitan yang modern Nah itu kan visioner gitu Langsung orang akan bergerak ke arah sana Perbankan bergerak, permesinan bergerak Semua nelayan juga mendapat harapan dan sebagainya Termasuk juga digitalisasi tadi Ya digitalisasi itu belum tentu menjadi satu kebutuhan Ya tanpa diiringi dengan tadi masyarakat yang akur tadi Dalam arti berdaya Apa artinya di tangan mereka alat yang canggih? Kalau misalnya seperti kejadian BTS misalnya Ya kan digitalisasi itu nanti Jadi yang saya katakan populis dan bisnis isisual itu Ujung-ujungnya proyek gitu Dan permainan proyek Karena juga tadi disinyalir dengan Isu yang dianggap itu masalah anggaran Yang jadi perhatian para politisi Ya anggaran gitu loh Ya banyak anggaran kan banyak yang bisa dibuat proyek Nah ini yang perlu kita cermati Misalnya tata ruang tadi juga menarik ya Jadi ada beberapa yang Misalnya nikah usia dini Terus ditimpali dengan Bagaimana supaya Masyarakat itu diajari Bagaimana berkeluarga Itu programnya si nanggung gitu Family first Itu jadi program di banyak negara itu Family first Misalnya program pembangunan manusia gitu ya kan Kemarin ada pembangunan manusia ya Dan kebudayaan Nah itu harusnya diisi dengan Program family first Bagaimana program kesejahteraan keluarga itu Bukan hanya BKKBN Bukan hanya KB Bukan hanya pendidikan Tadi kan seru juga tadi ya Antara pendidikan dengan pendidikan keluarga Nah misalnya tadi ada Apa Aglomerasi Itu juga belum ada jawaban-jawaban yang Solutif Kedepan Apa? Jawaban konkret Bukan konkret ya Terobosan, breakthrough Misalnya Kerjasama Jawa Barat dengan IKN misalnya Kenapa tidak Transmigrasi perkotaan Kalau IKN Berhasil membuat program-program yang Apa bisa menarik gitu ya Kok ormas sekelas Gavatar misalnya Itu berhasil memindahkan ribuan Keluarga-keluarga muda ke Kalimantan Itu ormas Kita terlepas dari masalah Ajarannya ya Gavatar zaman dulu ya Tapi kan itu Menjanjikan begitu Karena tadi Bisa jadi di daerah-daerah Kayak Cianjur itu Kenapa masih Daerah-daerah yang rawan longsor dan sebagainya Yang juga masih ditempati permukiman Jadi di Jawa Barat ini banyak sekali Daerah permukiman yang sudah tidak layak Yang berbahaya Dan bisa mengancam Nah itu tadi Terakhir tadi masalah Tata ruang tadi menarik Tidak cukup hanya perencanaan tata ruang Yang diperlukan itu bagaimana Pemanfaatan ruang itu Itulah yang menjamin Supaya pemerintah bisa kontrol Dan itu harus ditetapkan dengan pemerintah yang kuat BUMN yang kuat Anggaran yang Jadi kalau BUMN yang dijadikan ujung tombak Bukan main proyek loh ya Bukan Satker Bukan Pimpro ya BUMN itu bisa mengakumulasi Bisa capital gain Yang jauh lebih tinggi Dari aset dan anggaran Jadi tidak ada Tidak ada masalah Anggaran lebih kecil sedikit dari Jawa Timur Tidak ada masalah Baik Itu dari saya Pak Baik dari Pak Jehan Masih minim terobosan Masih minim inovasi Dan juga tadi Masih menyentuh permukaan saja Ini kita minta nanti Para guru bicara dan tim ses juga Mendengarkan dan Betul Memberikan penjelasan ya nanti Nanti memberikan respon ya Tapi sebelumnya kita juga akan berikan Kesempatan kepada panelis berikutnya Silahkan Pak Panji Terima kasih Yang pertama mungkin Saya ingin berpendapat bahwa Sebagai bagian dari publik ya Dan juga masyarakat Jawa Barat Tadinya saya agak pesimis dengan Pilkada Jabar ini Karena Pemberitaan di media Agak kurang gitu ya Kemudian Hasil survei Terlalu jomplang gitu ya Ini menjadi pilkada Salah satu pilkada yang paling tidak menarik buat saya gitu Atau buat publik gitu ya Dibandingkan Jakarta dan Jateng Tapi ternyata dari perdebatan tadi Saya menangkap Oke juga Lumayan juga gitu ya Ada Beberapa poin yang bisa kita tangkap Sebagai bagian dari publik Untuk menilai Dan beberapa diantara mereka Saya kira punya kapasitas untuk itu Untuk menjelaskan kepada publik Beberapa hal Yang penting tentunya Untuk kebutuhan masyarakat Jawa Barat Lima tahun ke depan Tapi saya sependapat dengan Mas Jihan tadi Break two-nya kurang gitu loh Break two-nya kurang Kenapa dibilang Ini lebih banyak populisnya Karena aspek teknokratis yang lebih konkret Yang lebih empiris itu masih belum Dielaborasi Tadi kita banyak mendengar Soal isu digitalisasi Misalnya ya Dalam pengelolaan pelayanan publik Apa betul Bahwa solusi untuk Peningkatan pelayanan publik itu Hanya Berputar di Soal-soal digitalisasi Kita berhadapan dengan mental aparatur Kita berhadapan dengan Persoalan korupsi Yang lebih konkret kan itu gitu kan Kita berhadapan dengan masalah konkret Nah ini kan misalnya Grand design reformasi birokrasi di Indonesia Dulu Pak Jokowi sempat Agak ngambek gitu ya Karena Ini ngapain sih Ngitung-ngitung indeks Tapi gak ada dampaknya Buat pengurangan kemiskinan Gak ada dampaknya buat Apa namanya Laju inflasi Misalnya ya Peningkatan Penggunaan produk dalam negeri Dan lain sebagainya Maka muncullah RB berdampak Ataupun tematik gitu ya Nah beberapa isu lain Saya kira tadi Dibahas keluarga Aglomerasi Intoleransi Infrastruktur Nelayan Petani Apalagi ya Tadi itu ya Yang paling menarik buat saya Itu soal Ketika berdebat Antara dua paslon Soal DOB ya Karena Menindaklanjuti Problem dari Ketidakberdayaan daerah Untuk membangun Dirinya Karena Masalah kapasitas fiskal Kapasitas fiskal Ini menarik nih buat saya Saya pengen denger tanggapan Dari para jubir juga Karena Menurut saya Kemudian Ini agak Gimana ya Saya sebagai akademisi Kan harus kritis Menilai Karena saya memang Wakili publik disini Satu Pendapat Yang Dikemukakan kan tadi Ketidakadilan fiskal Dibandingkan dengan Provinsi lain gitu ya Seolah-olah Ketidakadilan fiskal ini Menjadi sumber Dari masalah Disparitas Dan kapasitas daerah Yang gak Gak bisa ngapa-ngapain Karena duitnya gak ada Gitu ya Tapi problemnya adalah Saya Studi tentang Pemekaran Desentralisasi Di Indonesia gitu Dan Menemukan Gak terlalu banyak kok Keberhasilan dari Proyek pemekaran ini gitu Kalau kita mau jujur ya Tapi Saya nanti Akan Melihat Pandangan dari Para jubir gitu ya Itu yang pertama Yang kedua Mungkin bisa gak sih Secara empiris Kita ngasih contoh Daerah pemekaran Yang kemudian bisa Memberikan dampak Terhadap Peningkatan Kapasitas daerah Apakah jalan keluar Pemberian itu Menjadi satu-satunya Dengan DOB Mau ditambah Delapan Kabupaten Kota kah Di Jawa Barat Supaya disparitasnya Semakin menyempit Atau seperti apa Bagi saya Isu yang paling penting Justru merevisi Undang-undang Desentralisasi Dalam konteks Hubungan pusat daerah Karena selama ini Kita desentralisasi politik Tapi desentralisasi fiskal Gak pernah dikasih ke daerah Itu menurut saya Jauh lebih penting Tapi kan itu problemnya Nanti berhubungan dengan Pusat juga Saya pengen Orang-orang Jawa Barat Berani ngomong soal itu Oke Mungkin saya tahan dulu Sampai di poin tersebut Begitu kan Rivi Nanti kita akan berikan Kesempatan kepada Para perwakilan Dari masing-masing Pasangan calon Untuk bisa memberikan tanggapan Usah jeda Kami akan kembali Tetap bersama kami Terima kasih